Intro Baru-baru ini Brigade Martir Aksa melancarkan tembakannya ke arah Pasukan Pertahanan Israel. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Jumat 16 Februari 2024. Pada awal rekaman menampilkan pejuang Palestina tersebut sedang mempersiapkan amunisi senapan untuk melancarkan misinya. Selama setelahnya, kelompok pejuang tersebut terlibat dalam pertempuran jarak dekat seperti yang terlihat dalam rekaman. Aksi penembakan ini berlangsung di wilayah Tulkarem. Diduga Brigade Martir Aksa menggunakan senapan M16A1 V603, senapan AKS-47 tipe 3 granat berpola M26, dan amunisi NATO 5x56x45mm buatan Israel. Tidak diketahui status tentara IDF yang terkena tembakan imbas serangan dari Brigade Martir Aksa. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!